Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan ketat bagi pelaku perjalanan jarak jauh saat diberlakukannya PPKM darurat. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati mengatakan, Sarat bagi pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan mode transportasi darat, laut, maupun udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama serta hasil negatif swab PCR yang berlaku 2 hari. Pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke pulau Jawa dan pulau Bali menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR berlaku 2x24. Kedua, pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke pulau Jawa dan pulau Bali menggunakan moda selain transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi setidaknya dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR berlaku 2x24 jam atau rapi tes antigen berlaku 1x24 jam. Adita menambahkan pelaku perjalanan tersebut juga wajib melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat namun ia menjelaskan syarat tersebut tidak berlaku bagi angkutan logistik, tenaga kesehatan maupun pasien non-COVID-19. Pelaku perjalanan jarak jauh tadi wajib membawa dan menunjukkan STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal S1-2 untuk pemerintahan dan berstempel atau cabasah atau tanda tangan elektronik, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik. Lalu bagi yang punya ketinggian mendesak tadi yaitu pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang utak keluarga. Dari Jakarta, Suredinata melaporkan.